Intro Siapa sangka 5 artis ini adalah mantan pegawai bank 1. Andre Taulani Komedian sekaligus youtuber Andre Taulani membagikan sepenggal kisah masa lalunya saat menggantikan ayahnya sebagai tulang punggung keluarga Setelah ayahnya meninggal dunia, Andre Taulani mengaku harus bekerja untuk memenuhi kehidupan keluarganya Ia bekerja sebagai clearingman di bank Andre berujar saat ia menerima upah gaji sebesar Rp350.000 Tak hanya itu, dia juga harus mengambil lembur kerja untuk mendapatkan upah yang jauh lebih baik Namun pekerjaan tersebut ia tinggalkan karena tak kunjung naik jabatan Andre Taulani pun kemudian fokus berkarir di dunia seni dengan membentuk band Stinky Hingga akhirnya Andre Taulani kini sukses mencatatkan namanya sebagai salah satu artis termahal 2. Ari Lesmana Sebelum terkenal sebagai penyanyi, Ari Lesmana pernah bekerja sebagai marketing di sebuah bank swasta Pekerjaannya tersebut Ari jalani selama 2 tahun hingga akhirnya dirinya memutuskan fokus berkarir di dunia musik Benar saja, sejak memfokuskan diri ke dunia musik, job pun selalu berdatangan kepada Ari Lesmana 3. Hotman Paris Di balik kehidupan mewahnya siapa sangka jika pengacara kondang Hotman Paris pernah bekerja di bank Pada tahun 1982, Hotman Paris bekerja di bank Indonesia Saat itu Hotman Paris merasa stres dengan pekerjaannya dan sempat ingin bunuh diri Hanya bisa bertahan selama 1 tahun Hotman Paris pun kemudian keluar dan memilih bekerja di sebuah firma hukum di Jakarta Setelah lama bekerja di tempat tersebut Tepatnya tahun 1999 dan akhirnya Hotman Paris pun mendirikan firma hukumnya sendiri 4. Jenita Janet Jauh sebelum jadi penyanyi dangdut papan atas, Jenita Janet ternyata pernah bekerja sebagai resepsionis di sebuah bank swasta Meski mempunyai jenjang karir yang cukup bagus saat bekerja di bank, tak membuat tekad Jenita Janet kendur untuk jadi artis Dan akhirnya, pelantun lagu dirijak ini memutuskan keluar dari pekerjaannya Dan mengejar mimpi sebagai seorang artis 5. Pikisu Sebelum terkenal sebagai seorang penyanyi Pikisu juga pernah bekerja di bank milik pemerintah Dan pada akhirnya, Pikisu memutuskan untuk keluar dari bank tersebut Dan memfokuskan diri ke karir sebagai artis Namun kini karirnya sebagai seorang penyanyi sudah dikurangi Pikisu pun kini juga fokus merawat suami dan buah hati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!